Hai guys, kami balik lagi dengan review film horror Thailand yang akhirnya kembali dengan film horror terbaiknya. Terakhir film horror Thai apa ya yang bagus banget? The Medium B aja menurut kami? Mungkin Lada Land ya, dan kebetulan film yang akan kami review ini sutradaranya sama. Kali ini kami mau bahas film Home for Run. Film ini sudah tayang pada bulan April di Thailand. Tapi baru tayang pada bulan Juni di Indonesia. Sebenernya cerita film ini nggak rumit sih, hanya tentang orang sewa rumah dan kebetulan yang sewa rada creepy. Karena pemuja atau okultisme gitu, ritualnya pakai buku merah yang ditampelin di depan mata, mirip banget sama temen kami yang suka nggak pakai kacamata padahal Rabun, jadi ya gitu setiap lihat hab ditampelin di mata. Oke balik ke film spesial ini, setelah nenek dengan mata sebelah marah mencurigakan ini berhasil menyewa rumah milik pasangan muda. Nenek ini membawa semua pasukan alias jamaahnya untuk melakukan penyembahan di rumah ini. Udah gitu aja sebenernya garis besar film ini, hanya kamu akan terkejut dengan ending film yang menurut kami sungguh plot twist. Ditambah setiap karakter emang punya tujuan jelas di film. Bahkan suami sih punya rumah yang klimar-klimar di sepanjang film pun punya alasan kenapa dia seperti itu. Bahkan ada adegan kain basah dengan tetesan air pun ada kaitannya dengan cerita secara keseluruhan. Bisa dibilang kalau kamu nonton film ini jangan kedip, karena adegan demi adegan sangat berkaitan. Sangat recommended dan kami harap kamu nggak tahu apa-apa tentang film ini saat masuk bioskop. Karena semakin sedikit kamu tahu tentang film ini justru semakin bagus. Film ini mengingatkan kami dengan film karya Lord Ari Esther, di mana setiap adegan itu nggak kosong artinya pasti ada kaitan dengan keseluruhan cerita. Bahkan tulisan di keset depan kamar mandi pun ada maksudnya. Harus banget nonton karena akan tayang regular di tanggal 21 Juni nanti. Kayaknya hanya tayang di CGV dan Cinepolis. Oke rating dari kami 9 persepuluh sekian review dari kami. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Bye!